Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di dapur Mama Nji di video kali ini kembali aku mau share resep bolu ekonomis namanya bolu zebra ini walaupun ekonomis tapi rasanya tuh beneran enak ya bolu ini tuh lembut dan lumer di mulut jadi cocok untuk teman-teman jadikan ide jualan lanjut ke cara pembuatan pertama-tama kita siapkan wadah untuk mengecok telur di resep kali ini aku hanya menggunakan 2 butir telur 180 gram gula pasir dan 1 sendok teh SP ketiga bahan ini kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga mengembang putih kental dan berjejak kalau adonannya sudah mengembang dan putih seperti ini tandanya adonannya sudah siap lalu kita matikan mixernya masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang ini aku menggunakan tepung terigu yang mereknya kunci biru lalu kita aduk tepung dan adonan telurnya hingga tercampur dengan rata aduknya jangan terlalu keras atau over mix ya supaya nanti adonannya tidak bantet lalu kita masukkan 200 ml santan ini santannya aku bikin dari 100 ml santan instan ditambahkan dengan 100 ml air aduk adonan hingga tercampur dengan rata usahakan jangan ada santan yang mengendap di dasar wadah ya agar supaya nanti saat dikukus bolonya tidak menjadi bantet selamat menikmati 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 untuk langkah selanjutnya kita siapkan piping bag atau plastik segitiga lalu kita masukkan sepertiga dari adonan ke dalam piping bag ini selamat menikmati setelah sepertiga bagian adonan dimasukkan ke dalam piping bag sisa adonannya kita berikan 1 sendok teh coklat bubuk aduk hingga adonannya tercampur dengan rata kembali siapkan piping bag untuk memasukkan sepertiga bagian dari adonan yang kedua ini aku masukkan ke dalam piping bagnya kira-kira sepertiga dari bagian adonan sepertiga bagian adonan bolu yang tersisa ini ditambahkan setengah sendok teh pasta coklat aduk pasta coklat dengan adonan bulu hingga semua bahan tercampur dengan rata siapkan kembali piping bag lalu masukkan sisa adonan ke dalam piping bag selamat menikmati selamat menikmati siapkan catakan bolu yang sebelumnya telah diolesi dengan minyak agar tidak lengket lalu masukkan adonan yang pertama secukupnya lalu masukkan untuk warna yang kedua ini sebenarnya tergantung kreasi teman-teman dan mama-mama semua ya mau seperti apa nanti motifnya lalu masukkan kembali untuk adonan warna yang lain lakukan ini secara bergantian sampai kira-kira kurang lebih 3 per 4 dari catakan jangan terlalu penuh ya teman-teman karena nanti saat dikukus dia akan mengembang naik 2 processor penuh penuh ini sampai semua adonan dari bolu habis untuk satu resep ini kira-kira menghasilkan kurang lebih 30-35 piece bolu zebra ya tergantung juga cetakannya, kalau cetakannya kecil bisa lebih banyak langkah selanjutnya kita akan mengukus bolu zebra ini, sebelum kita taruh di atas dandang sebaiknya teman-teman memanaskan dulu airnya, jadi airnya tuh harus benar-benar mendidih, baru kita letakkan dandang di atasnya bolu ini kita kukus selama kurang lebih 15-20 menit, dengan api yang sedang cenderung kecil ya dan taraaa ini setelah 15 menitan aku kukus, tampaknya bolunya sudah natang tinggal diangkat dan diinginkan sebelum dikeluarkan dari cetakan terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan pencet tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video simpel berikutnya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati